Intro Pelajar asal desa badas kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ini tewas di tempat akibat tertabrak minibus di jalan raya antara Sumobito Jombang. Jasad korban langsung dievakuasi oleh petugas untuk dibawa ke RSUD Jombang. Sementara mobil yang menabrak korban terbalik setelah sebelumnya sempat terguling sebanyak tiga kali. Karena posisinya terlentang dan menutup jalan, warga kemudian bergotong royong membalik mobil tersebut dan mendorongnya ke tepi. Menurut saksi mata, insiden bermula saat korban mengendarai motor dengan kecepatan tinggi dari Jombang ke arah kecamatan Sumobito. Saat tiba di lokasi, korban bermaksud mendahului pemotor lain di depannya. Namun naas, saat korban telah berada di jalur tengah, dari arah perlawanan muncul minibus yang juga melaju dengan kecepatan tinggi. Karena jaraknya sudah sangat dekat, mobil minibus ini pun langsung menabrak motor korban hingga terguling dan terbalik. Terus orangnya kan di dalam, terus keluar, terus keluar dari sini, terus yang lain orang-orang itu mengungutin barang-barangnya si korban. Korbannya habis itu digotong ke pinggir. Mengalami luka di kepala, selanjutnya luka di kaki sebelah kanan, ini kemungkinan patah. Meninggal berarti ya? Meninggal, meninggal. Tadi langsung dibawa kemana? Langsung ke arah sudi Jombang. Untuk kepentingan pemeriksaan, pengemudi mobil minibus langsung diamankan oleh petugas, sementara motor korban yang ringsek juga dibawa ke kantor Satlantas Polres Jombang untuk barang bukti. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!